Oke, selamat pagi, siang, malam. Hari ini kita akan lanjutkan dengan perkuliahan pengantar umum politik terkait dengan sesi lembaga eksekutif. Sebentar, saya screen. Oke, ini adalah kita akan bicara tentang lembaga eksekutif yang menurut saya adalah tentu Anda semua sebagai mahasiswa akan mudah sekali untuk melihatnya karena dan juga sudah mempelajari dengan baik paling tidak seperti yang disampaikan oleh siapa namanya Motuskiu ya bahwa ada tiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kita hari ini akan membicarakan itu karena dalam konteks politik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu punya peran yang yang berbeda-beda tetapi menjadi sangat penting untuk kemudian kita perhatikan. Ada kaitannya dengan materi dan sesi sebelumnya bahwa ketika ingin mempelajari tentang lembaga-lembaga itu, maka yang harus kita perhatikan tidak semata-mata yang terkait dengan aspek formalnya yang berasal dari konstitusi. Tetapi nanti kita akan bisa belajar juga bagaimana mereka itu, orang-orangnya, aktor-aktornya bisa terlibat, bisa saling mempengaruhi satu sama yang lain. Oke, kita akan mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan makna eksekutif ya. Jadi tadi saya sudah mulai dengan sejarah yang dimaksud dengan trias politika ini. yang menurut saya adalah penting. Trias politika itu kan satu konsep untuk mengatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan atau sistem politik di sebuah negara, maka perlu ada yang namanya pemisahan atau bahkan yang disebut dengan pembagian kekuasaan. power atau kekuasaan di sebuah negara itu memang kalau berdasarkan sejarah, nanti kita akan perhatikan lebih banyak soal itu, berdasarkan sejarah memang akan punya banyak ragam yang mengatakan bahwa pada zamannya feudal, tentu raja atau kesultanan itu menjadi sangat dominat. sehingga ada kecenderungan tidak akan ada yang bisa mengawasi atau tidak ada yang mau memperhatikan atau yang mengkritik para raja tersebut. Maka nanti kemudian dia akan berfungsi menjadi ada namanya lembaga legislatif, advisor yang akan kita bahas ke depan, yaitu yang menjadi penyeimbang kerajaan atau kesultanan. Yang kalau dalam proteksi ini kita akan bicara soal mereka itu adalah eksekutif. Jadi trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu adalah usaha untuk memisahkan kekuasaan. Kekuasaan yang berada di dalam sebuah negara itu kecenderungannya besar. Ketika berada di tangan seorang raja atau seorang presiden atau seorang penguasa, diktator, dia akan punya keleluasaan untuk bisa melakukan apapun. Dia akan bisa mendorong banyak hal, baik itu untuk kepentingannya diri sendiri ataupun kelompok. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang untuk kemudian kekuasaan itu ketika dia terpusat di satu tangan yang namanya raja, presiden, atau siapapun itu yang kita sebut dengan penguasa. Maka dia kecenderungannya adalah mudah untuk kemudian diselewengkan, disewenang-wenangkan. Dan itu berbahaya. Kalau buat si rajanya atau penguasa, itu enggak ada yang mengkhawatirkan. Malah semakin banyak, semakin besar, itu malah semakin bahagia. Tapi problemnya adalah rakyatnya bagaimana? Apakah memang gembira dengan kondisi itu atau memang bagaimana? Jadi konsep tiras politika memang maknanya adalah memisahkan dan membagi kekuasaan itu agar tidak terpusat, tidak menjadi satu. Kenapa harus dipisahkan? Karena memang dasarnya adalah ketika kekuasaan atau satu hal itu dipusatkan, dia punya naluri manusia itu kadangkali dengan kekuasaan. Ketika dia memiliki segala hal, bisa melakukan banyak hal, itu cenderung untuk didominasi, dominan. Jadi kalau naluri itu dominan, maka kemudian dia akan, kecenderungannya adalah ingin menguasai banyak hal. Jadi sehingga ketika untuk dipisahkan, itu menjadi penting. Agar kemudian ada pembatasan, ada kemudian hal yang harus dibatasi agar tidak menjadi salah perlebihan. Sehingga kita akan kenal bahwa ada tiga lembaga yang kita tahu seperti selagi satu. Yang kedua adalah tujuannya adalah tadi bahwa tidak tersentralisasi, karena itu akan menjadi kondisi yang bisa dipastikan akan sangat mengawasirkan. Anda bisa bayangkan bahwa ketika seorang presiden atau penguasa diktator yang dia punya kuasa yang besar, dia akan bisa memobilisasi apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju, dengan menggunakan tentara militer yang bersenjata lengkap, dan akan menakuti-nakuti orang banyak untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan. dan apa yang itu menjadi khawatir. Sehingga tujuannya adalah memang untuk kebaikan bersama, terutama di masyarakat. Makna eksekutif adalah tentu yang terkait dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Sehingga kemudian kehadiran lembaga eksekutif ini adalah bagaimana bisa mewujudkan tujuan bersama, tujuan yang diinginkan untuk bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi lembaga eksekutif itu nanti kita akan bisa lihat ada yang presiden, ada yang perdana menteri, bersama kabinetnya, atau nanti unsur pendukung yang namanya birokrasi. Jadi membicarakan lembaga eksekutif, maka Anda yang harus paham, itu ada di institusinya, namanya kepresidenan, atau kebapak perdana menteri, dan juga kabinetnya, menteri-menterinya, ataupun juga unsur pendukungnya di dalam birokrasi. Nah, yang akan kita lanjut adalah soal sifat kekuasaan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan itu kemudian menjadi, ada orang menyebutnya kekuasaan itu memabukkan. Bahkan ada seorang khusus ilmuwan politik itu sangat meyakini bahwa kekuasaan yang semakin besar, semakin luas yang dia pegang oleh seseorang itu, itu bukannya cenderung untuk kemudian malah membahagiakan rakyatnya, tetapi kecenderungannya adalah malah untuk bisa menghasilkan keselamatan-menangan, sehingga korupsi itu bisa terjadi, sehingga kemudian masyarakat bukannya malah semakin sejahtera, tetapi malah semakin terancam atau menjadi tidak bahagia dalam konteks itu. Jadi, untuk tidak mewujudkan yang dimaksud dengan kekuasaan yang persentualisi, maka dia harus ada beberapa hal yang dilihat. Nah, kita akan masuk soal sifat kekuasaan. Yang menurut saya adalah menjadi sangat penting. Yang penting, yang pertama adalah sifat kekuasaan itu harus efektif. Efektif itu makanya adalah eksekutif itu sebenarnya punya kekuasaan untuk bisa mengimplementasikan. Jadi, yang Anda harus pahami dalam konteks eksekutif itu, di lembaga eksekutif itu, poin utamanya adalah ini, implementasi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, eksekutif itu to execute. Mengimplementasikan apa? Di dalam sebuah negara, kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif itu adalah mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi. Aturan-aturannya dan kebijakan yang ada di negaranya. Jadi, kalau misalkan sebuah undang-undang itu sudah diketok atau sudah disahkan oleh sebuah lembaga DPR, atau host of representative, maka yang akan menjalankan undang-undang itu adalah siapa? Perdana Menteri atau Presiden itu di sebuah negara. Jadi, itu yang memang harus dilakukan. Jadi, karena esensinya eksekutif adalah melakukan implementasi, maka tugas eksekutif itu. Sehingga kemudian, untuk bisa menjalankan tugas-tugas mengimplementasikan itu, maka secara efektif kekuasaan itu harus dilihat secara dua hal, individual dan kolektif. Ini ada kaitannya bagaimana sebuah eksekutif di sebuah negara yang dalam konteks yang sangat berbeda. Nanti kita akan bahas itu di dalam sistem tata ketertanegaraan kita. Secara individual, mungkin itu yang akan kita kenal dengan presidensial. Secara kolektif, maka itu akan kita kenal dengan parlamentarian. Jadi, artinya, sifat kekuasaan yang efektif ini yang didrive oleh individu, seorang presiden yang dipilih oleh rakyat, yang kemudian diberi mandat untuk menjalankan tugas-tugasnya mengimplementasikan hukum dan kebijakan. Misalnya, Presiden Amerika Serikat, ini kalau misalnya secara individual, itu bisa maknanya individu orang-orang. Jadi, Perdana Menteri itu juga sebenarnya dalam beberapa hal, menurut saya juga dia bisa kuat secara personal, tetapi pada sisi yang lain, Perdana Menteri itu, nanti kita akan diskusi di akhir sesi, karena kita akan membedakan antara bedanya presidensial sama Perdana Menteri. Tapi poin yang di sini ingin disebutkan, bahwa secara individual, seorang kepala negara, yang kita sebut, atau kepala pemerintahan, dia harus kuat secara individu, karakternya, tugasnya, dukungan politiknya, dan sebagainya. Secara kolektif, itu artinya memang di dalam eksekutif ini, dia harus disupport atau dibantu oleh kabinet. Yang juga tentu, di dalam, apa namanya, kabinet-kabinet yang dimaksud, ini adalah orang-orang yang kebaik yang diberiki oleh presiden ataupun Perdana Menteri dengan pilihan-pilihan yang ada. Yang kedua adalah simbolik. Simbolik ini adalah dalam konteks bagaimana yang kekuasaan itu dimaknai punya sesuatu yang menjadi representasi, simbol-simbol tertentu. buat negara yang masih kuat tradisi kerajaan atau kekaisaran model kayak Inggris ataupun Jepang, meskipun mereka sekarang berada dalam situasi negara yang kita sebut dengan negara demokratis, tetapi tradisi tradisi apa namanya feodalnya tradisi pada masa kekaisarannya dulu itu masih sangat kuat. maka raja atau ratu atau kaisar itu menjadi sangat kuat. Ini hanya di negara-negara yang simbol-simbol kekuasaan dari sebuah negara yang berasal dari masa lalu, itu masih ada sekuat. tetapi pada dasar, pada realitanya yang dilakukan oleh negara itu adalah memang situasi negara yang demokratis atau republik. Jadi bukan kemudian masih terbayang kerajaan. Akan sangat berbeda kalau kita bicara soal di situ ada kerajaan Brunei atau Saudi Arab terus kemudian di beberapa atau konteks yang relatif sama, ratu Inggris, kaisar Jepang, terus kemudian Thailand gitu ya, di mana sebenarnya mereka punya perdana menteri juga. Tapi dia punya simbol-simbol yang dari masa lalu kerajaan yang masih tetap dipertahankan secara individual atau secara kolektif yang simbol itu adalah soal keluarga. Keluarga itu punya kekuatan dan nominasi yang juga masih bisa mempengaruhi. Sekarang kita akan masuk ke soal fungsi. Apa fungsi utama lembaga eksekutif? Satu adalah dia sebagai kepala negara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah head of the state. Head of the state itu maknanya seorang kepala negara ini dia berfungsi untuk aspek yang kita sebut dengan formalistik. mewakili negara. Mewakili negara untuk satu situasi tertentu di dalam forum atau kancah internasional. Ada pertemuan ASEAN, pertemuan G20, pertemuan di PBB. Maka seorang yang namanya Joko Widodo itu adalah sebagai kepala negara. dia akan datang menghadiri pertemuan itu untuk mengatakan adalah saya yang mewakili negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Maka saya akan menyampaikan apa saja yang terjadi di negara Indonesia untuk kepentingan-kepentingan diplomatik internasional. Itu secara formal. Ketika itu terkait dengan hal yang bersifat di dalam negeri. Tetapi kalau yang di dalam negeri, itu juga bisa bahwa yang disebut dengan kepala negara itu adalah orang yang memang menjadi simbol atau aspek formal yang diakini sebagai sebuah yang mungkin itu disebut dengan persatu kalau ada di beberapa negara atau simbol untuk mengatakan dia adalah tokoh yang menjadi bagian penting di dalam sebuah negara. Jadi fungsi kepala negara adalah fungsi formal dan fungsi simbolik. Yang kedua adalah fungsi kepala pemerintahan. Head of the administration, Head of Government. Ini lebih kepada fungsi-fungsi yang tadi yang saya sebut dengan implementasi atau to execute kebijakan atau langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh birokrasi ataupun menjalankan visi-misinya seorang presiden atau pendana menteri. Jadi kepala pemerintahan itu dia harus menjalankan atau memimpin birokrasi. Birokrasi itu kan nanti yang harus dipahami. Setiap menteri, menteri dalam negeri, itu menterinya adalah kabinet atau kabinet dari presiden. Tetapi menterinya itu adalah pimpinan dari kementerian dalam negeri. Sama dengan kementerian luar negeri. Menterinya itu adalah pimpinan. Nah, pimpinan itu yang menjalani birokrasi. Jadi, si menteri dalam negeri itu dia harus bisa menerjemahkan atau bisa mengimplementasikan apa yang dimaui oleh presiden terhadap langkah-langkah yang terkait dengan isu-isu dalam negeri. Jadi, termasuk berbagai undang-undang yang ada, maka itu harus dilakukan oleh setiap birokrasi. Itu adalah fungsi sebagai kepala pemerintahan. Menjalankan, mengeksekusi segala bentuk kebijakan, aturan yang memang ada di negara tersebut. Di beberapa negara, fungsi ini ada yang terpisah. Di beberapa negara yang lain, fungsi ini dua-duanya menyatu di dalam satu orang. yang kita sebut dengan presiden, yang kita sebut dengan perdana mati, dia sebagai kepala. Jadi, eksekutifnya itu di beberapa negara itu ada yang terpisah, ada juga yang banyak. Untuk Indonesia, presiden Republik Indonesia itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Sama halnya dengan Amerika Serikat. Itu sama. Tetapi, di beberapa negara yang lain, kepala negara dan kepala pemerintahan itu berbeda. Di Jerman, misalkan, yang disebut dengan kepala pemerintahan itu adalah kanselir. Yang dimasukkan dengan kepala negara yang sifatnya tadi simbolik, termasuk menerima tamu negara yang lain, memimpin pasukan kalau ada upacara-upacara penting. Itu kepala negara yang banyak sifatnya simbol. Kepala negara itu adalah presiden kalau di Jerman. Di Jepang, kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri, kepala negara itu adalah Kaisar. Jadi kamu akan bisa menemukan banyak, setiap negara punya intinya berbeda-beda. Malaysia, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, kepala negaranya adalah Raja. Jadi itu dia punya banyak yang berbeda-beda. Jadi silakan bisa untuk di-searching atau di-googling terkait dengan hal ini. Fungsi lembaga eksekutif itu sebenarnya apa? Satu, tadi saya sudah sebut seremonial. Yang sifatnya formal, yang sifatnya simbolik. Jadi ketika misalkan ada upacara ulang tahun negara, kalau dalam konteks kita ulang tahun kemerdekaan, atau ulang tahun apa, atau ada sidang upacara-upacara tertentu yang menjadi kebanggaan dari negara, maka dia sifatnya seremonial. Pimpinan negara itu, maka dia harus hadir sebagai representasi dari pemerintah atau representasi dari negara. Itu seremonial ada. ketika tamu negara datang, presiden atau dari negara lain itu datang, kepala negara lain datang ke Indonesia, maka presiden dia harus menerima tamu negara itu. itu seremonial. Atau ada event misalkan Asian Games, presiden dia harus hadir di situ untuk membuka acara. Itu seremonial. yang kedua adalah fungsi lembaga eksekutif itu adalah terkait dengan pembuatan kebijakan, tetapi dia mengontrol. Yang harusnya dipahaminin, pembuatan kebijakan, ini nanti ada di dua. Sebenarnya fungsinya ada di DPR. Tetapi juga presiden itu juga bisa melakukan kontrol terhadap pembuatan kebijakan. Jadi di dalam pembuatan kebijakan, ranahnya itu lembaga legislatif. Sebuah undang-undang atau kebijakan itu dibicarakan dua hal. Dibicarakan oleh dua pihak. Ditetapkan oleh DPR, tetapi harus mendapat persetujuan dari presiden atau eksekutif. Kenapa demikian? Logikanya sederhana saja. Yang akan menjalankan itu adalah presiden sebagai eksekutif, sementara DPR itu mengusulkan, menampung berdasarkan aspirasi, sehingga kemudian dibicarakan bersama. Nah, yang dimaksud dengan kontrol ini adalah, karena presiden itu adalah bertugas untuk menjalankan kebijakan, menjalankan aturan, menjalankan undang-undang, maka tentu dia harus tahu apa yang harus dia melakukan. Jadi nggak bisa sepenuhnya diserahkan, ini dikasih ke DPR semua, nggak bisa begitu. Presiden ataupun kepala pemerintahan, dia harus tahu apa yang akan dilakukan, sehingga harus ada pembicaraan di antara eksekutif dan lagi satu. Itu soal bagaimana eksekutif itu punya peraturan. Yang ketiga adalah kepemimpinan populer. Populer. Populer ini maksudnya adalah seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, dia harus tentu menampung aspirasi. Apa maunya masyarakat, apa maunya publik, teluhannya masyarakat, sakitnya warga, terus kemudian kesenangan atau kebahagiaan dari masyarakat, itu semuanya harus dia tahu. Sehingga dia harus populer. Dia harus bertemu dengan pemilihnya atau masyarakatnya kalau dia sistem demokratis. Dia harus mendengarkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi keluhan. Ada persoalan di rumah sakit, ada persoalan di jalan raya, apapun itu bentuknya, maka si kepala negara atau kepala pemerintahan ini dia harus berada di sana. Dia harus mengambil inisiatif-inisiatif untuk bisa mengubah sesuatu yang dia inginkan. Kalau ada sesuatu yang salah, maka kemudian dalam konteksnya misalnya seperti Pak Jokowi, Pak Jokowi kan modelnya adalah orang yang suka jalan ke mana-mana saja, melihat apakah memang program yang dijalankan itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak untuk mendapatkan input atau masukkan. Itu populer itu aransi yang kesat. Yang keempat, ini adalah terkait dengan birokrasi yang tadi. Jadi kepemimpinan birokrasi. Jadi kalau Presiden pengen bilang bahwa korupsi itu harus diberantas dalam waktu 5 tahun. Programnya A, B, C, D, E, dan sebagainya. Maka orang-orang yang terkait dengan atau aparat birokrasi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberantasan korupsi harus bisa menerjemahkan apa yang dimawai oleh Presiden dalam kurun waktu 5 tahun. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan birokrasi. Targetnya apa, capaiannya bagaimana, program atau kegiatan yang harus dijalankan dengan cara yang seperti apa, terus kemudian dengan cara strategi apa yang harus bisa dipenuhi untuk bisa diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Itu birokrasi. Yang kelima, ini ada kaitannya dengan yang nomor 3 populer, maka dia harus respon terhadap basis. Kalau ada satu situasi yang mendesak, ada situasi yang membuat respon terhadap basis itu, dia harus cepat tanggap, nggak boleh lambat. Situasi bencana alam, seorang Presiden dia harus cepat tanggap merespon kebijakannya bagaimana. Anggaran yang digunakan berapa banyak, dia harus bisa menguasai. Nggak kemudian diam-diam saja. Ketika misalkan pandemi kemarin, apa yang menjadi reaksi cepatnya Presiden untuk bisa menyelesaikan itu? Dan itu adalah respon terhadap basis. Menyelesaikan dengan cepat. Bukan kemudian seorang Presiden atau Kepala Pemerintahan, dia hanya diam saja untuk memikirkan kira-kira nanti, kalau saya melakukan ini, nanti kira-kira apa yang benefit, apa yang bisa diambil untuk kepentingan. Jadi bukan itu yang dilihat. Sekarang kita akan lihat kewenangan. Kewenangan lembaga eksekutif. Menurut saya ini juga penting. Yang pertama kewenangan adalah administratif. Kewenangan lembaga eksekutif itu adalah melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lain serta menyelenggarakan administrasi. Jadi karena memang kewenangan adalah menjalankan peraturan, menjalankan undang-undang, maka secara administrasi itu harus dilakukan dengan sangat baik. Makanya di situ ada birokrasi. Untuk bisa menjalankan administrasi negara itu, maka ada birokrasi. Birokrasi pemerintahan. Semua kebijakan itu harus tercatat dengan baik. Semua aktivitas atau kegiatan itu harus tercatat dengan baik bentuknya dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi akan bisa dikatakan bahwa anggaran sekian itu buktinya apa? Sehingga kemudian Anda bisa menghabiskan sekian rupiah untuk kemudian kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk bisa mencapai yang diinginkan oleh presiden. Kewenangan lembaga eksekutif juga adalah yang tadi saya bilang. Membuat rancangan undang-undang. Dia punya hak legislatif. Hak untuk kemudian membentuk undang-undang. Jadi yang tadi seperti saya bilang, meskipun ini ranahnya ada di legislatif juga, membuat undang-undang, tetapi eksekutif juga punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa kami bisa membentuk undang-undang untuk kemudian dibicarakan bersama lembaga legislatif dan kemudian disepakati bersama dan diputuskan secara bersama. Nanti kita akan bahas ini di sesi berikutnya tentang lembaga legislatif. Yang ketiga adalah soal aspek keamanan. Jadi lembaga eksekutif itu punya kuasa untuk mengatur polisi, mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dan buku. Itu kekuasaan lembaga eksekutif memobilisasi seluruh aspek yang terkait dengan sektor keamanan. Jadi kalau misalnya, karena tugasnya eksekutif adalah melindungi pasar rakyat, melindungi warga negara. Itu konsepnya di situ. Karena dia harus melindungi, maka dari sektor keamanan, dia harus bisa mengatur itu. Siapa yang mengatur polisi, mengatur tentara, kalau misalkan ada, atau memobilisasi mereka, kalau ada situasi yang memang meharuskan menjaga keamanan lebih baik dan sebagainya. Yang keempat, ada fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif itu adalah hal yang terkait dengan, apa namanya, hal-hal yang terkait dengan, secara khusus ya, memberi grasi, amnesi, ataupun permisi. Bagi orang-orang tertentu yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan, kalau yudikatif itu kan terkait dengan lembaga peradilan, maka lembaga eksekutif bisa memberi dukungan, memberi support, apabila seorang terdakwa, narapidana, yang dia sedang melakukan hukumannya, itu bisa diberi grasi, atau amnesi, dan ataupun permisi. Jadi posisi lembaga eksekutif bisa melakukan itu. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang memang sudah diatur. Ada kondisi-kondisi tentu yang bisa dilakukan. Diplomatik, tadi saya sudah sebut ya, jadi kepala negara atau kepala pemerintahan, dia punya kekuasaan atau unang untuk bisa berinteraksi dengan lembaga, apa, negara-negara lain di internasional untuk tujuan kepentingan bangsa dan negara. Itu keunangan dari lembaga eksekutif. Terakhir, ini saya akan bicara soal tipe-tipe atau macam badan eksekutif yang tadi saya sebut. Ada yang disebut dengan sistem presidensial, ada yang disebut dengan sistem parlementer. Kalau presidensial, tentu dia dipimpin oleh presiden. Kalau parlementer, dia dipimpin oleh perdana menteri. Presidensial, nanti akan juga terkait dengan konteks bagaimana dia bisa dipilih, dan sebagainya. perdana menteri. Dua-duanya punya kabinet. Kabinetnya dia bertanggung jawab kepada presiden, kalau yang ini kabinetnya bertanggung jawab kepada parlement. Presiden, karena memang dia secara individual harus kuat, maka kabinet itu memang sepenuhnya bergantung kepada individu presiden, ditentukan oleh presiden. Sebaliknya, kalau parlementer, karena dia bertanggung jawab juga kepada parlement, kepada lembaga legislatif, maka sebenarnya yang disebut tentang perdana menteri ini, itu dia adalah bagian dari parlement. Kenapa menjadi bagian dari parlement? Karena dia, kelompok koalisi pemerintahannya, yang dibentuk di parlement, telah memenangkan pemilu, dan masuk ke dalam pemerintahan, dan mempunyai hak untuk bisa menguasai eksekutif, maka kemudian dia bisa membentuk kabinet. Jadi itu logikanya. Sehingga logika di dalam parlementer, ketika Anda, partai politik yang berkoalisi ataupun yang memenangkan pemilu, sudah melebihi dari yang ditentukan, maka dia bisa menguasai parlement, dan otomatis juga menguasai eksekutifnya. Office term itu adalah jabatan, masa jabatan. Kalau di dalam presidensial, biasanya, masa jabatannya pasti ada. Empat tahun, lima tahun, ada yang bahkan tujuh tahun, dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu dia bisa untuk dipilih kembali. Indonesia lima tahun, bisa dipilih lagi untuk dua kali prioritas untuk orang yang sama. Dan setiap lima tahun dia harus berganti. Amerika Serikat presidennya empat tahun, dan itu dipilih lagi empat tahun, dan sebagainya. Jadi di Filipina, tujuh tahun. Jadi setiap negara dia punya office term, masa jabatan. sementara sebaliknya, kalau di parlementer itu dia nggak ada masa jabatan. Dalam konteks bahwa satu waktu, di dalam parlementer itu ada disebut dengan koalisi pemerintah, pendukung partai pemerintah, ada koalisi oposisi yang tidak mendukung pemerintah. Kalau satu waktu koalisi pendukung pemerintahnya itu jatuh, disebabkan karena koalisi oposisinya semakin mendapat hubungan publik yang semakin besar, maka satu waktu ini juga bisa dijatuhkan. Dan diganti. Isi oposisi itu satu waktu dia akan bisa menjadi koalisi pemerintahan. Menjadi bagian dari pemerintahan. Dan itu biasanya ada mosi tidak percaya, yang kemudian membentuk si parlement itu untuk jatuh dan digantikan dan dihadakan pemerintah. Dan biasanya bisa jatuh dan kemudian bisa dipilih lagi dan masyarakat akan mendukung misalkan oposisi tersebut. Yang keempat, di dalam badan eksekutif itu ada namanya pemisahan jabatan. Seseorang yang bisa menjadi kabinet atau pemerintah, dia tidak boleh. Jadi, kalau di presidensial, menteri itu tidak boleh jadi anggota parlement. Beda sekali sama yang di sini. Kalau yang di sini, anggota kabinetnya itu sebenarnya anggota parlement. Menterinya itu sebelumnya adalah dia anggota parlement. Kalau di sini, tidak bisa. Itu bedanya. Karena memang sistem parlementer itu sangat mengatakan bahwa menjadi sangat penting koalisi pemerintahan dan koalisi oposisi. Yang kelima, adanya check and balance. Jadi, masing-masing lembaga pemerintahan antara eksekutif dan legislatif itu sama-sama bisa saling kuat. Dia bisa saling mengimbangi satu sama lain, bisa saling mengontrol dan tidak bisa saling menjatuhkan. Sementara kalau di sini, itu kekuatannya ada di parlement. Jadi, supremasi parlement menjadi sangat kuat. Jadi, itu yang akan kita bisa lihat bahwa di dalam badan eksekutif itu punya model yang berat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. nanti kita akan diskusikan lebih banyak di Emas. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.